Kisah hidupku, bagian akhir, akan dimulai sekarang. Tolong klik subscribe dan like sebelum acara dimulai. Jadi, apakah kau bertemu dengan adik bungsumu? Ya, aku bertemu dengannya. Kakak kami bawa adik bungsu kami, Benyamin, seperti yang kau perintahkan. Dia bilang dia bawa adik bungsunya, Benyamin. Hei, apakah kau Benyamin? Iya, iya, Pak Menteri. Saya adalah Benyamin. Benyamin? Sudah lama tidak bertemu, ternyata dia sudah besar. Ayo makan bersama denganku. Sepertinya akhir yang bahagia ya. Wow, seperti sebuah happy ending. Jadi, apakah kau sudah beritahu mereka kalau kau adalah Yusuf? Tidak, aku pikir harus menguji kakak-kakakku yang telah menjualku. Aku ingin tahu apakah mereka sudah berubah atau belum. Apa maksudmu? Jadi, sebelum mereka pulang, aku menyuruh bawahanku menaruh piala peraku ke dalam bawaan Benyamin. Kupikir, mereka akan melakukan segala cara untuk menyelamatkan Benyamin. Kalau mereka sudah berubah dan menyesal telah menjual. Kalian mencuri cawan peraku. Dikasih hati minta jantung. Alasan kami tidak ada gunanya. Tuhan telah mengungkapkan dosa-dosa kami. Kami akan menjadi hambamu. Menteri bilang tidak. Siapa yang kedapatan mencuri cawan perak itu akan menjadi budaku dan yang lain akan bebas dari salah. Tidak. Tolong jangan. Jangan, Pak Menteri. Pak Menteri, seperti yang kami katakan sebelumnya, anak ini kesayangan ayah kami dulu karena kesalahan kami. Ayah kami kehilangan adik kami yang paling beliau kasihi. Kalau kejadian ini terulang lagi, bagaimana kami bisa sampaikan kabar ini kepada ayah kami yang sudah tua? Lebih baik aku saja yang jadi budakmu. Mereka banyak berubah. Apakah ayah baik-baik saja? Semuanya keluarlah. Pak Menteri, ada apa? Kakak, aku adalah Yusuf. Aku Yusuf. Yusuf yang kalian jual sebagai budak. Yusuf, Pak. Walaupun aku dijual sebagai budak, Allah menuntunku. Hingga aku dapat posisi ini. Maafkan kami, Yusuf. Kami bersalah. Mimpi waktu masih kecil yang Allah tunjukkan padaku benar-benar terjadi. Cepat bawa ayah ke sini. Sekarang biarlah keluarga kita hidup dengan bahagia. Mari hidup dengan bahagia. Dengan begitu, aku bertemu dengan ayahku. Yusuf, anakku. Ternyata kau masih hidup. Aku masih hidup, ayah. Aku merindukanmu, ayah. Terima kasih, Tuhan. Allah menyelamatkan semua anggota keluarga ku. Allah juga menuntun kami untuk dapat bertemu kembali. Baiklah, Yusuf. Yang terakhir, apakah ada pesan bagi pemirsa yang menonton program ini? Oh, iya. Saudara sekalian, hidup itu tidak selalu mulus, bukan? Begitu pula dengan kesulitan yang kuhadapi sebelumnya. Tiba-tiba aku jadi Buddha. Aku juga di penjara. Tapi aku tidak menyerah dan percaya kepada Allah. Sehingga Allah menuntunku ke jalan yang benar. Dia juga yang memberi kemampuan untuk menang dari kesulitan. Jika saudara sekalian juga dalam keadaan yang sulit, jangan menyerah dan bergantunglah pada alas sampaian. Sampai jumpa di video selanjutnya.